Anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PKS, Hadi Mulyadi, meminta agar mendagri Cahyokumolo menjelaskan secara rinci dan tertulis atas 72 perda pendidikan yang terus serta dibatalkan dalam 3.143 perda yang ditinjau. Pasalnya, menurut Hadi, pembatalan perda pendidikan tersebut tidak selaras dengan pernyataan mendagri di rapat kerja dengan Komisi 2 pada hari Rabu 23 Juni 2016, di mana pembatalan perda hanya fokus pada persoalan investasi, retribusi, dan pajak. Dalam rapat kerja dengan Kementerian Dalam Negeri bersama Komisi 2 kemarin, kami juga mempertanyakan tentang pernyataan Kementerian Dalam Negeri Dalam Negeri ini bahwa pembatalan atau penghapusan perda ini pada persoalan investasi, retribusi, dan pajak. Tapi setelah kami telah dari 3.000 lebih, 3.143 yang dibatalkan itu, ternyata ada beberapa perda yang terkait dengan tentang penyelenggaraan pendidikan. Jadi perda tentang pendidikan itu ada di Batam, ada di NTB, ada di Kayong, ada di Mentawai, ada di Pontianak, ada di beberapa kabupaten kota, banyak di Kalimantan Barat. Nah, kemarin sudah saya tanyakan kepada Menteri Dalam Negeri, tetapi karena waktu mendesak dan memang banyak sekali pertanyaan, sementara sebagian persoalan harus ikut rapat bangga, beliau mengatakan akan ada jawaban tertulis. Jadi kita minta jawaban tertulis dari Menteri Dalam Negeri tentang alasan Menteri Dalam Negeri melakukan pembatalan perda tentang penyelenggaraan pendidikan. Selain itu, Hadi juga meminta bagi pemerintah daerah yang menolak atas pembatalan perda ini dapat segera mengajukan keberatan kepada Presiden dan Menteri. Selamat-lambatnya 14 hari, yaitu pada 1 Juli 2016 sebelum berlakunya cuti bersama Hari Raya Idul Fitri. Karena di proses pembatalan itu, pemerintah daerah kabupaten kota dan provinsi diberi kesempatan untuk mengajukan, ini kan sudah dibatalkan, tapi pemerintah kabupaten kota dan provinsi diberi kesempatan untuk mengajukan klarifikasi atau tinjauan ulang atau keberatan dalam waktu 14 hari. Maka waktunya miat kalender waktu ini dan 14 hari ke depan itu kan sudah masuk menjelang cuti bersama. Jadi setidak-tidaknya sebelum tanggal 1 Juli atau akhir Juni ini, kita berharap pemerintah daerah yang merasa keberatan dan keberatan itu ya, segera untuk menyampaikan keberatannya ke Kementerian Dalam Negeri. Dari Jakarta, Erwin, PKS TV melaporkan. Klik like, share, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih telah menonton!